selamat menikmati selamat menikmati sedikit minyak aja nih nah jika sudah muncul aroma yang harum nanti kita tambahkan dengan garam kemudian kaldu bubuk dan juga sedikit gula pasir setelah bumbunya matang kemudian kita masukkan terinya ya nah sebelum dimasukkan terinya ini sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya bunya bisa juga nih kalau misalkan terinya digoreng dulu baru kita campur dengan tumisan bumbu-bumbu ini ya itu sesuai selera bun selain janteng nanti aku juga mau tambahin dengan wortel ya bunya jadi nanti warnanya lebih cantik nah ini dia ini kalau di tempat aku namanya janteng kalau di tempat kalian apa nih nyebutnya aja muda itu loh bun nah untuk lebih makin harum lagi kita tambahkan juga dengan irisan daun bawang lebih mantep nih kita tumis-tumis kita campur aduk semuanya sampai merata dan juga tercium aroma yang sedap nah nanti kalau misalkan sudah mulai matang semua kita tambahkan dengan sedikit air ya jadi nanti itu agak berair-air sedikit gitu enggak terlalu kering banget tumisnya ya bunya jangan lupa kita tambahkan dengan sedikit kecap manis warnanya nanti akan lebih cantik nih setelah kita campurkan dengan sedikit kecap manis dan jangan lupa kita tambahkan dengan sedikit air juga ya jadi nanti tumisnya enggak begitu kering gimana teman-teman simpel banget kan menunya nah ini menu rumahan yang menurut aku simpel tapi tetap enak nih dan juga kayak akan vitamin dan juga nutrisi PTW si jantan ini atau jagung muda ini sangat enak sekali loh bun rasanya itu ada manis-manisnya dan juga mudah sekali ditemukan anak-anak juga pasti suka bisa juga kalau untuk anak-anak kita sajikan atau kita olah menjadi sayur bening atau juga di sup nah itu enak juga loh gimana nih bun tumis jantan di campur teri ini sangat simpel dan juga mudah kan untuk cara membuatnya selamat mencoba ya di rumah semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu stay tune di youtube channel mama nova ya teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.